Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi semua pecinta ikan kebumen Gimana? Sehat ya? Hari ini kita belajar sama-sama lagi Kita mau bikin Atau masang inverter Di kolam bioglok Inverter ini tujuannya apa? Ketika mati lampu Kita tidak punya jam set Airator di kolam bioglok Ini tetap bisa jalan Dan ikannya tetap aman Seperti apa inverternya? Gimana perhitungannya? Tahan berapa jam Mari kita bahas Saksikan video dari saya Ini 95 tertulis ya Ya tertulis Paling realnya kita 75 Tinggal ini 480 dibagi 75 Ketemunya jamnya Oh ketemunya jamnya Nah mati lampu Pindah DC ya Tetap nyala Tetap nyala Hari ini Saya berkunjung ke kolam teman saya Jadi Kolam bioglok indoor Ini di dalam ruangan Karena suhu ruangannya bagus Jadi beliau memilih alternatif untuk Membangun kolam di dalam ruangan Di dalam gudang Nah Beliau Melakukan inovasi Jadi karena beliau tidak ada jam set Airatornya Airatornya dipasang inverter Dengan merubah arus AC menjadi DC Inverter ini diberi aki Sebanyak 3 aki Berkekuatan Satu akinya 20 ampere Jadi akinya di paralel Untuk keperluan kolam 3 meter Kali 7 meter Dengan kapasitas ikan 1500 ekor Ini panjang dengan dia Ini rangkaiannya Airatornya yang Jebo P100 Jadi kira-kira 9000 liter per jam Output Oksigennya Nah panjangnya lihat Ini akinya Ini kolamnya Ikannya juga sudah besar-besar ini Jadi Saya menuruti permintaan dari subscriber Mas Tolong bikinkan yang Airator yang dipasang inverter Biar kalau mati lampu Tidak perlu genset Sudah Disetting otomatis Tapi untuk nanti lebih jelasnya Bisa diterangkan Sama onernya langsung Dan Untuk pemesanan pun bisa Untuk pemesanan Rangkaian inverter ini Secara otomatis Jadi pompanya juga Disetting otomatis Airatornya disetting otomatis Ketika mati lampu Semuanya bisa disetting otomatis Kita sama onernya langsung nanti Nah Ini rangkaian-rangkaian ini Menurut saya Sangat sederhana Dibandingkan Kalau kita harus menghidumkan Senset malam-malam Jadi Semuanya ini Betul-betul disetting secara otomatis Termasuk pompanya juga Untuk resirkulasi Nah panjangan bisa saksikan Monggo Akhirnya sih berapa watt ya Itu ada-ada nunggu sih Enggak Ini baik Dasar 20 20 20 60 Paralel Paralel kan Karena ini Biar awet Ada efesensi 20% Jangan dipakai Berarti 80% Berarti kan 60 20% nya 48 Amper Berarti 468 Amper Kali 12 Ketemunya 480 Sudah paham ya Ya panah 480 dibagi beban Itu tahan berapa jam berarti Bebannya 40 Ini 60 ya Ini kalau Ini kan 95 Tertulis Ya tertulis Asli Rilnya Sekitar 75 Tinggal ini 480 Dibagi 75 Ketemunya jamnya Oh ketemunya jamnya Ya Jadi berapa tadi 48 Kali 12 576 Ya Terus Dibagi Bebannya ini Katanya 75 Ketemunya 7 jam 7 jam ya Untuk Aki 60 Amper 60 Amper Jadi Ini di 20 20 20 20 Ya Tapi kan Aki kayak gini Biar awet Jangan di Habiskan Kita cari amannya Efesensi Ini secara rumus Nanti naik secara Pembuatan Ya saya Nggak tahu Pusing Nanti sama Ahlinya Saja Posisi on Hidup Ah Mati lampu Pindah DC ya Tetap nyala Tetap nyala Oh Canggih ini Begitu nyala lagi Akan pindah ke PLN Akan pindah ke PLN Indikatoren Ijo Oh iya Safe Safe Wah Canggih ini Untuk kader Mending manual aja Jangan Stay on Kasian Akinya Oh Tapi begitu mati Soalnya Tadi baru menghormati Seharian ya Tidak charge manual Tapi pakai charger yang otomatis Oh iya 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 Ini penting Setahu utara kerja Ini Ini penting Ini Ada otomatisnya Wais Canggih ini Semi robot Semi robot Murah 50 ribu Untuk timer Pompas submersil Oh iya Temer Jadi nanti otomatis juga Dia otomatis pakai Bisa disetting Lewat android Oh iya Mati Oh Iya Iya Settingannya lewat android Kamu hidupin Jam berapa Ada semua Oh Mantap ini Ini Yo vlog modern Ini Canggih Pongko Bagi panjenengan Yang Belum punya genset Atau tidak punya genset Cara saya ini Bisa panjenengan pakai Bisa panjenengan aplikasikan Di kolam panjenengan Jadi kalau mati lampu itu Tidak was-was Biarpun malam Kita tidak perlu Ngidupin genset Ngengkol genset Dan tidak perlu Beli genset Dengan rangkaian Sederhana Untuk pemesanan Bisa panjenengan Calling ke Nomor hp saya Nanti tercantum Di kolom Deskripsi channel ini Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Tetap semangat Pembudidaya ikan Indonesia Mari gemar makan ikan Wallahul muwafiq Ila aku amit tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kolam sih berapanya Mas Yudi Tiga kali Sana Sananya berapa Tiga kali enam Yang ini yang gede Yang gede Tiga kali empat Totalnya tiga kali enam Tunggu Tiga kali enam Yang satu Tiga kali enam Yang enam